Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bersyukur kita atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah SWT pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali materi-materi kita terkait dengan mata kuliah logika informatika kode mata kuliah MSIM 4103 4103 MSIM yaitu logika informatika Alhamdulillah semoga kita selalu diberikan kekuatan diberikan semangat untuk belajar kemudian kita bisa diberikan kemampuan oleh Allah SWT sebagai pembelajar yang baik sehingga kita bisa menerima apa yang disampaikan melalui materi di e-learning kita terkait dengan materi-materi yang ada dan pengayaan-pengayaan apakah dalam bentuk quiz forum diskusi kemudian memahami materi dalam bentuk modul dan juga video penjelasan nah pada sesi kedua ini kita akan melanjutkan dan memperkuat materi yang sebelumnya yaitu materi terkait dengan logika informatika dan pokok bahasan pada sesi ini yaitu kita akan membahas tentang penentuan nilai kebenaran dari kalimat logika profesional dan juga kita akan mempelajari terkait dengan aturan semantik logika profesional interpretasi logika profesional yang diperluas kemudian tabel kebenaran nah ini matematik ini yang akan kita pelajari di sesi ini semoga teman-teman semua mahasiswa tutorial online bisa mengikuti dengan baik dan aktif pada forum diskusi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati